Optik Melawai Dari informasi dalam negeri, tim Liga 1 PSBS Biak membuka seleksi untuk pemain baru asal Papua. Seleksi ini untuk mendapatkan pemain baru, guna memenuhi kuota pemain untuk Liga 1 musim 2024-2025. Tim promosi PSBS Biak sudah mulai menggelar latihan perdana sejak Sabtu pagi. Meski begitu, hingga saat ini baru 15 pemain yang mengikuti latihan. Untuk memenuhi kuota pemain yang diinginkan, manajemen PSBS Biak membuka seleksi bagi pemain asal Papua yang dimulai pekan ini. Seleksi pemain asal Papua dibuka selama satu minggu dan diharapkan pemain asal Papua dapat mengikuti seleksi ini. Hingga saat ini sudah ada dua pemain asal Papua yang mengikuti seleksi, diantaranya Papua Komboi dan Afrisal Karim. Presiden klub PSBS Biak, Jan Permenas Mandenas menyebut seleksi khusus pemain Papua ini dilakukan karena anak-anak Papua memiliki kemampuan dan kualitas yang bagus untuk bersaing di Liga 1 musim depan. Jan Mandenas berharap pemain Papua yang mengikuti seleksi mengeluarkan kemampuan terbaiknya sehingga bisa dilirik oleh pelatih kepala Juan S. Snyder. Melalui seleksi terbuka yang kita lakukan ini dengan Coach S. Snyder, saya berharap kita dapat komposisi tim yang ideal dan mampu mengimbangi permainan tim-tim di Liga 1. Selain menggelar seleksi, manajemen PSBS Biak juga meminta seluruh pemain yang masih terikat kontrak untuk segera pulang dan bergabung dalam pemusatan latihan yang berlangsung di Bali. Dengan bergabungnya seluruh pemain, maka akan memudahkan pelatih Juan S. Snyder menentukan komposisi tim untuk musim depan. Findi Rakmeni, Kompas TV, Jayakura, Papua